Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tau video terbaru Halo guys, mohon maaf kemarin 2 hari Sabtu Minggu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan Makanya aku gak bisa update untuk bab dari kakak kelas jahat itu suamiku di bab 14.1 sama 14.2 Nah sekarang aku mau melanjutin di bab 14.1 yaitu buah hati 2 Edwin tidak lagi menahan hasratnya yang terus memburu membanjiri setiap liuk tubuh Fiona di malam itu Fiona menggeliat mendesah seolah tak ada lagi lampu merah yang menghentikannya Tangan Edwin yang terus membelai Fiona yang sontak bergerak membuatnya semakin bergailah lagi Pecah sudah desain itu ketika puncak ruang itu membuat mereka lega dan berhenti dengan senyuman Keesokan harinya, Edwin masih tertidur pulas Fiona terbangun dari tidurnya, kali ini sudah tidak ada canggung dan malu pada dirinya Fiona sadar pada waktu itu dia akan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan mau tidak mau dia harus siap Fiona mengecup tening Edwin dan beranjak dari ranjang untuk membuat kopi panas untuk suaminya itu Sayang bangun Fiona membangunkan Edwin perlahan di pinggir ranjang sambil membela rambut suaminya itu Edwin mengusap matanya yang tidak mau terbuka karena mereka baru tidur subuh Edwin terpanah melihat istrinya menyebutnya sayang dan mengalankannya Kamu tahu gak? Kata Edwin membelai ngejah istrinya itu Apa? Fiona menjawab dengan senyuman manis Ini pertama kalinya kamu bersikap manis setelah kita melakukan itu Kata Edwin sambil bersenyum Sebenarnya kamu senang apa meledek sih? Mukamu itu seperti menyendirku Fiona mencemberut Enggak kok aku bahagia sangat bahagia Edwin mengecup kening Fiona Fiona tersipu dan memandang suaminya itu Edwin pun beranjak dan terduduk di pinggir ranjang Sayang ini kopinya Kata Fiona sambil menyodorkan kopi panas buatannya Makasih sayang Jawab Edwin lalu menyerutup sedikit kopinya Fiona memegang cangkirnya dan minumnya sambil melihat keluar jendela Fiona hanya mengenakan kemeja tidurnya tanpa celana panjang Edwin yang melihatnya hanya tersenyum Seolah sadar istrinya itu sudah tidak ada rasa malu Dia semakin berani bukakan se-seksi itu Apa dia sudah gak malu lagi ya? Aku jadi senang Tapi melihatnya begitu membuat aku semakin tergeda Ech tidak 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 Berhenti Edwin Pagi-pagi kamu tidak boleh seliar ini Banyak pikiran yang berkecampuk di benak Edwin Membuatnya berulang kali tersenyum Edwin meletakkan cangkirnya di meja Lalu mendekati Fiona yang asik menyerutup secangkir kopinya Kemudian memeluk Fiona dari belakang Sayang Edwin berbisik manja di telinga Fiona Hmm Fiona menyerutup kopinya Makasih ya sayang Edwin bergerak semakin manja Makasih buat apa sayang? Tanya Fiona Karena sudah mencintaiku dan menerimaku sekarang Jawab Edwin Fiona tiba-tiba berbalik Menghadap ke Edwin Edwin sedikit terkejut ketika tangan Fiona merabat tekuku lehernya Dengan kuku panjangnya Paha yang pelanjang itu menyentuh paha Edwin yang terbuka Juga Tanpa sadaran bahwa panas yang seolah menghentikan gairahnya Dia bisa seberani dan seagresif ini Edwin heran Bibirnya mendekat ke bibir Edwin berjarak 1 cm Dan Fiona tiba-tiba menjawab dengan lembut Sama-sama sayang Fiona tersenyum Edwin tertegun dan hampir bengong melihat gelakot istrinya yang hampir di luar dugaan Fiona tiba-tiba berlalu dan meninggalkan Edwin yang masih bengong di tempat Fiona membawa cangkirnya untuk diletakkan di meja Aku mandi dulu ya sayang Kata Fiona dengan tatapan yang begitu seksi Jantung Edwin seperti berlali di lalesan pacu Tubuhnya tiba-tiba lemas seperti kehabisan daya Kemudian dia baringkan tubuhnya sebentar di ranjang Sepertinya dia kesambet Iya kayaknya kesambet Tapi kok sepertinya ada setrum ya Aku gak bisa bayangin kalau Fiona sampai kayak gitu terus Ya Tuhan Dia terlihat lebih ganas dari yang aku bayangkan Edwin masih terheran-heran Fiona yang masih di kamar mandi Tertawa sendiri melihat ekspresi suaminya itu Gak apa-apa kali ya Sekali-sekali ngerjain Edwin Ini akibatnya kalau sering mengudahku Betin Fiona sambil menyalahkan shower Untuk membilas rum rambutnya Fiona selesai mandi Tatapan Edwin tak berhenti memandang Fiona yang hanya mengenakan handuk Sampai menutupi setengah bahannya Mandangnya dari atas sampai bawah Aku rasa tidak ada yang aneh Kok bisa ya Edwin menggelengkan kepala masih menatap Fiona Fiona yang risih karena dilihat terus sama suaminya itu mulai mengudahnya lagi Fiona bergerak merayap keranjang mendekati Edwin yang terbaring menatapnya Belahan dada itu malah membuat Edwin semakin gugup Memundurkan tubuhnya perlahan Wajahnya menyerah dan terlihat masih melenguk karena terlalu heran Sayang dari tadi kamu menatapku terus ada apa Fiona bertanya lembut sekali setelah mendesah sambil memainkan jarinya ke wajah Edwin yang memerah itu Oh Tuhan Tahan Edwin kamu harus tahan Dia kok semakin menakutkan Kenapa dia minum sesuatu yang salah ya Aku merinding Edwin sedikit kebingungan Oke guys thank you yang udah dengerin Yang udah nonton Dan yang udah setia untuk nungguin bab Ke 14.1 nya Kakak kelas jahat itu suamiku Jangan lupa untuk tonton videoku yang lainnya Dan tunggu videoku yang selanjutnya untuk bab 14.2 Oke thank you guys bye bye Sub indo by broth3rmax